JINOS, alat pendeteksi COVID-19 yang diklaim memiliki kemampuan mendeteksi virus corona dalam tubuh manusia hanya dalam waktu 2 menit. Saat ini ada 8 stasiun kereta api, 4 bandar udara dan 2 pelabuhan yang menyediakan layanan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi COVID-19 buatan anak bangsa. Kementerian Perindustrian melalui SMK SMT Yogyakarta bekerjasama dengan PT. Swaya Saprakarsa, unit usaha dari Universitas Gajah Mada yang memproduksi dan mengembangkan alat JINOS. Salah satu unit pendidikan kemampuan ini mendukung proses produksi JINOS dengan menyediakan tempat produksi dan tentunya penyediaan sumber daya industri. Di SMT ini ada 2 proses, yang pertama adalah pre-proses untuk sapasi, dan yang kedua adalah proses produksi, yaitu assembly untuk komponen-komponennya, untuk produksi JINOS. Sekarang JINOS ada tentang sensor gas, itu bagiannya anak kimia industri, terus yang elektronika kayak pemasangan sensornya itu bagiannya anak mekatronika. Kemen Perin terus memacu pengembangan sumber daya manusia guna mendukung aktivitas industri yang lebih produktif, kompetitif, dan inovatif dengan program link and match yang mensinergikan vokasi dan industri. Kami ada yang namanya program dual system maupun silver expert. Jadi kurikulum yang kami desain adalah kurikulum yang sesuai dengan industri, yang disusun bersama industri, sehingga apa yang kita ajarkan di sekolah ini adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak bukti yang telah kami dapatkan dengan adanya kompetensi yang link and match dengan industri. Dengan adanya target produksi JINOS sebanyak 200 unit per hari, hal ini dapat menjadi pengalaman bagi para siswa dalam kegiatan produksi di industri manufaktur. Di jurusan Kimia Industri kita diberi materi tentang assembly, jadi ini sangat sesuai dengan apa yang dipraktekan di sini. Kalau di sini tentunya ada ilmu baru, contohnya ya itu solder, kemarin tentang solder, dan kabel-kabel juga untuk sensor-sensor. Siswa juga senang dilibatkan dalam produksi JINOS yang secara resmi sudah mendapatkan izin edar oleh Kementerian Kesehatan. Kalau saya kesannya jelas bangga loh, kan teman-teman yang lain ada yang gak kebahagiaan ini mengikuti magang kali ini. Kalau saya sih karena menyukai ya merakir kayak gitu, dan kebetulan ini keahlian saya di bidang keahlian saya. Pemerintah bertekad untuk menenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Industri berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan program Prioritas Making Indonesia 4.0. Program pendidikan fokasi yang di-endmatch dengan industri bertujuan untuk menciptakan SDM Industri yang berampil. Langkah strategis ini juga dapat memacu dari SDM Industri Nasional di Kancah Global.